Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan Pemerintahan Desa Cibarengkok Kecamatan Bojong Puycung Kabupaten Cianjur Jawa Barat Pada hari ini Jumat 15 Januari 2021 telah membagikan sertifikat kepada warga yang dilaksanakan melalui Program Nasional atau PT. Sel Pembuatan Sertifikat Tanah Masal Yang bertempat di Aula Desa Cibarengkok, warga berharap dengan telah diterimanya sertifikat ini secara administrasi negara kepemilikan tanah secara hukum terapsahkan Hal itu disampaikan Kepala Desa Cibarengkok ASEP kepada berita 7 Untuk pembagian sertifikat program PTSR yang ada di Kabupaten Cianjur Alhamdulillah untuk Desa Cibarengkok sudah ada 500 sertifikat Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih hukum lintahan pusat, daerah, provinsi sama kabupaten Atau akomodasinya untuk memfasilitasi program PTSR khususnya di Cibarengkok untuk tahun ini juga Sebagian masyarakat Alhamdulillah mendapatkan kuota 2100 sekian Alhamdulillah insya Allah untuk di Desa Cibarengkok kurang lebihnya bisa kecukupan luas area wilayah di Desa Cibarengkok Harapannya untuk pemerintahan di Cibarengkok setiap tanah yang ada Yang ada khususnya bidang sawah, bidang daratnya di wilayah, eh lingkungan Ada administratifnya gitu Jadi ada sertifikatnya semuanya gitu Sesuai program Bapak Presiden Pesannya untuk kepada masyarakat khususnya di Desa Cibarengkok digunakan Jangan sampai menggunakannya nggak bijak Takut saya juga memberi arahan kepada masyarakat Jangan sampai keliling tutang ditanamkan sertifikat Jangan sampai kan sertifikat contoh bidang Bidang rumah harusnya contoh 100 juta kan Pasti perumat pinjam pinjaman 50 Jadi harus diimbangi dengan kemampuan ekonomi masing-masing Jangan sampai udah ada sertifikat Bukan mimpung gitu pinjam ke pihak perumat Tahun 2020 target untuk Desa Cibarengkok itu 515 Kebetulan semuanya selesai semua Tinggal menunggu jadwal pembagian aja Karena berhubung dengan adanya kondisi pandemi sekarang Jadi kita jadwalkan per minggu itu 100 sertifikat Untuk biaya sendiri itu sesuai dengan SKB 3 Menteri 150 ribu dipungut oleh desa Itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku Terima kasih Harapan dari BPN sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden kan Sertifikat itu untuk memajukan kesejahteraan rakyat Jadi untuk pemilik sertifikat yang sudah menerima sertifikat Dianjurkan untuk menggunakan sertifikatnya sebagai modal usaha Tapi sesuai dengan hitung-hitungan yang berlaku ya Seperti kalau dia mau meminjamkan untuk modal Agung selaku petugas BPN Cianjur berharap dengan telah dibagikannya sertifikat ini Mudah-mudahan warga bisa memanfaatkan terima bisa dijadikan jaminan pinjaman ke perbankan dalam upaya meningkatkan ekonomi Dari Desa Cibarengkok Kecamatan Bojong Picung Haji Bujang Rijal di Kontributor Berita 7 melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih